Boris Boker! padahal warungnya udah ada namanya pasti udah ada namanya beli aja di si Ibu Batak biasanya jualan sayur pagi-pagi yang udah busuk pun dijual biasanya hukum ekonomi kayak gini, kalo angkotnya baru-baru ini di Bandung ini ada yang tanya, baru angkot day jurusannya sayang bukan Margahili Leneng Kalapadago Rival itu pas lagi di wali ku, kan naik pasti naik nama Kalapadago itu naik pasti kan Margahili Tenggelam pasti namanya itu nama gak apa-apa Tenggelam ini penumpangnya selalu the best Margahili enggak kenapa kebutangan, emang udah selipan ada Margahili ha? parasit penjilat kalian semua dia bilang, eh tebutangan mau gratis bilang aja Boris gitu angkot cuma satu kok gak banyak nah gini angkot kadang-kadang ini kan kalo aku kan teman-temanku banyak di kampus ini mahasiswa rantau ya, jadi pernah mereka ini pergi namanya juga orang Batak ya, lidahnya ini keras kalo orang Bandung kan ada e-taling dan e-pepet ya jadi beda, kalo orang Batak kayaknya e-nya e aja semua dia pernah satu kali ke Cecahem tapi ditanya, leh dari mana leh? Cecaheum ya dia kan gak tau ya apa yang disini ya dibaca lah gitu kan, Cecaheum besok ada jalan-jalan lagi leh dari mana? Ledeng mungkin pas yang ketiga ini dia jalan-jalan nyari baju-baju murah di arah gede bagi sana terus ditanya, leh dari mana? kan bawa belanjian banyak, dia gak mau salah kayaknya dari mana leh? Gede bitch di pikirnya ini gak? dua kali kena tipu, Cuy masa tiga kena tipu juga dan gini, kalo angkot nih banyak ini suka dukanya kalo naik angkot disini banyak yang menggunakan angkot orang Bandung? banyak, mitosnya ini mitosnya orang Bandung itu apalagi perempuan banyak sekali yang cantik-cantik kalo naik angkot ya kan? pria-pria jujur lah jujur aja apalagi kalo Marga Hildeng itu kan ada ASMTB uh mer biru-biru itu kan rok mini tapi ada yang bikin kesal duduknya miring suka pancing emosi itu duduknya dia begini miring dan yang pernah lagi di angkot adalah kalo orang udah tidur ya orang tidur kadang itu suka aku pernah liat tapi ini hebat gak putus gak putus itu itu ada di angkot itu dan ada lagi ini di angkot ini di angkot lagi kadang-kadang ya ini cobaan kalo naik angkot ini ada bapak-bapak bapak biasa pake kemeja kering ngangkat telepon di load speaker terus ditempel ke kuping pak udah kalo di load speaker ya udah gak usah kalo tempel ke kuping ya kan dan terlebihnya bapak-bapak ini seringnya apa? mohon maaf ini ya agak bau ketek ini bau ketek itu ada dua tipunya satu yang basah jadi kalo basah itu baunya gak terlalu menyengat jadi kayak seolah-olah baunya ini kayak kayak boba martabak telur gitu tapi pasti ah kurang gak enak beda nih tapi ada lagi satu lagi yang setelan kering setelan kering ini yang nusuk kayak kayak bau kuli-kuli bangunan nah itu dan yang bikin lebih kesal lagi apa? kenapa? kita udah megap-megap di dalam itu kan udah kurang oxygen kan pas mau dibuka kaca angkutnya gak bisa dibuka sekian aja dari saya saya boris terima kasih boris boris